Assalamualaikum pemirsa Sekarang saya berada Di bawah jembatan Siak 3 Dan di bawah ini ada taman Yang dibangun oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Dan ini Adalah Jagar budaya Kota Pekanbaru Karena tempat ini Sebenarnya adalah Tempat yang sangat bersejarah Bagi kota Pekanbaru Kita lihat sebelah sini pemirsa Jagar budaya Hal T terminal lama Jadi ini Dulu adalah Hal T terminal Yang menghubungkan Pekanbaru dengan Rumbai Jadi disini ada Hal T bus Dan Penumpang disini Akan turun Kemudian Naik kapal Menyebrang ke Daerah Rumbai sana Hal T ini Masih Berfungsi Atau terminal ini Masih berfungsi Sampai tahun 1977 Dan ini adalah Bekas dari Hal T tersebut Ini dia Hal T terminal lama Ini sepertinya Ini sepertinya tempat duduk Dan ini Tempat orang berteduh Apa orang dulu pendek Pendek ya Ya Ini Yang tersisa Dari hal T tersebut 1977 Hal T ini Sudah Tidak berfungsi lagi Jadi berarti Dibangun sebelum Tahun itu Jadi Hal T ini Adalah Pusat Kesibukan Kota Pekan baru Karena Hal T yang paling tua Di Pekan baru Jadi disini Awalnya Adalah Terminal Dan terminal itu Tidak berfungsi Sejak Dibangunnya Jembatan Siak 1 Atau Jembatan Leton 1 Oleh Pak Soeharto Maksudnya Diresemikan langsung Oleh Pak Soeharto Tahun 1977 Dan itu Dia Jembatan Siak 1 Ada disana Nah Itu Jembatan Siak 1 Diresmikan Oleh Presiden Soeharto Tahun 1977 Dan Sejak itulah Hal T Terminal Ini Tidak berfungsi Lagi Kemudian Pada 2013 Terminal Ini Dijadikan Taman Dan Inilah dia Taman Yang Dibuat Di bawah Jembatan Siak Dan Pemandangan Disini Sukur Oksotik Eksotik Pemirsa Kerana Di bawah Jembatan Siak Ada yang Sukur Pemirsa Awak Sukur 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 Lagunya Direkam Di studio Jadi di taman ini dia monyong-monyong aja mulutnya lagi Bergerak-gerak aja mulutnya Tapi sebenarnya yang lagu yang masuk Kita dengar itu adalah lagu yang diputar di studio Lain halnya lagi saya ngomong Ini pemirsa, ini langsung ini pemirsa Jadi kok ada orang menangis Kok ada orang mengiru Kok ada orang mengecek terangkan kamera Karena ini tidak saya rekam di studio Kata-katanya langsung direkam di tempat Tepat di bawah jembatan Siak Tiga Atau dikasih nama Daiton Tiga Di sini juga ada kuantung, kafe, dan resto Kuantung itu artinya kuantan untung Perdagangan rumah singgah Tuan Kadi Jadi ini terletak di jalan perdagangan Ini pemirsa yang saya syuting ini Ini adalah jalan perdagangan Membentang dari jembatan Siak 1 Jembatan Siak 3 Sampai jembatan Siak 4 di ujung sana Namanya jalan perdagangan Dan juga ada kuantung, kafe, dan resto Kuantung artinya entan untung Dermaga wisata, tourist dock, deck Lagi tutup kayaknya Restorannya Tempat anak-anak bermain Ini kafe kuantan kuantung krus Kuantan untung Kita lihat di sana Kafe ini seperti ini tidak buka Tidak ada tanda-tanda orang di dalam Itu ada kafe Kemudian Jembatan Siak 1 Jembatan Siak 3 Sepertinya ada perbaikan Di jembatan Siak 3 ini Entah jembatannya yang diperbaiki Entah sungainya Ya, kita belum tahu Ada orang yang menawarkan lompat Apasah dibolehkan Kalau di kamerakan dari sana Susah Melantang matahari Wow Lompat dia Nampak dari pemisah Nampak pemisah tadi Camera Lompat dia dari atas itu ke bawah pemisah Saya sengaja jalan ke arah sini Supaya mengkamerakan Mengambil gambarnya dengan bagus Karena saya mengambil gambar di sana itu Melawan cuaca Jadi saya coba mengambilnya dari sini Rupanya lempat duluan dia Nampak sama pemisah tadi Dia lompat Nah, kalau situ kita melawan cahaya pemisah Dan kalau sini Tuh dia ada naik Nah, itu ada orang turun dari jembatan Siak Apakah yang dia kerjakan di sana Tinggal di mana Seberang Sudah biasa meloncat Sudah biasa Sudah kecil Sudah kecil meloncat Ya, dari Waktu simpul lagi Waktu tempatan satu Waktu tempatan satu Umur sudah 14 tahun Meloncat dari situ Oh ya Kalau sudah berapa umurnya Sudah 43 Oh, 43 ya Sudah lama ya Jadi dari tinggi itu langsung ke bawah Atau coba dulu dari yang rendah Tinggi, tinggi, tinggi gitu Oh, latihannya dari kapal itu mula-mula Sampai ke jembatan Siak ini Masya Allah Umurnya 43 Namanya siapa? Al-Melausnya 43 43 Enggak punya anak? Anak juga Ya Memang Memang sering-sering loncat di sini ya Iya Ya Namanya siapa? Doni Putra Doni Putra Asli si pekan baru Kalau ibu Orang butuh sangkat Orang bapak Orang bapak Orang bapak Iya Meloncat lagi? Iya Pak Kalau meloncat lagi Saya kamera Kan tidak apa-apa Tidak apa-apa Iya Nah, tidak apa Kalau meloncat lagi Saya tunggu Iya, iya Doni Putra ya Oke Dia bilang mau rencet Lagi Saya agak khawatir aja Kalau nyuruh dia Kalau cedera Bagaimana ya Tapi karena dari umur Kecil Dia udah latihan Pihak Mudah-mudahan Meloncat sekali Ini Tidak apa-apa ya Lalu dia Naiknya dari mana ya Ya naiknya dari mana ya Kita lihat Pemirsa Dia loncatnya nanti Ya ini taman Nah ini Pemirsa Bangunan yang Tidak sebesar Tidak seberapa besar ini Adalah Bangunan rumah singgah Tuan Kadi Jadi Tuan Kadi ini Adalah Yang Raja Sia Indrapura Namanya Kalau tidak salah Itu Zakaria Nah, Pekanbaru Atau Sina Pelan Itu pernah Menjadi Ibu kota Siya Si Indrapura Dan ini adalah rumah Tempat persinggahan Tuan Kadi Di sini Ya Rumah persinggahan Tuan Kadi Di Ketika Pekanbaru Atau dulu Bernama Sina Pelan Itu menjadi Ibu kota Dari Kerajaan Sia Sri Indrapura Tuan Kadi itu Berlayar Kesini Menelusuri Siang Sia Berhentilah Disini Di bandar Kampung Bandar ini Ini adalah Ini adalah Kampung Kampung Bandar Dan ini rumahnya Dia istirahat Di rumah ini Rumah Tuan Kadi Sri Sriya Indrapura Ini kebetulan Ini kebetulan Lagi ada acara Di Plaza Ini Plaza Kampung Bandar Ini Dibangun Pemerintah Kota Apakan Baru Untuk Kegiatan Kegiatannya Seperti ini Pertunjukan Bazar Ini Seperti Lombat Atau Bagaimana Ini Setiap Kabupaten Tulangnya Dibuang Ada Stunnya Tulang Nenas Ya Bukan Tulang Cunggung Oke Nah Setiap Kabupaten Ada Stunnya Disini Kemisah Intan Tayung Kuliner Bubur Bubur Lambo Bubur Lambo Air Cang Caget Nah Jadi Tulang Tengangnya Dibuang Kemudian Nenas Dibotong Memanjang Lalu Dipotong Potong Lagi Sesuai Dengan Alurn Nenas Dijualnya Pemirsa Sudah Suka Lama Ini Bumbunya Apa Aja Nibu Ya Tapi Makan 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 Tergoda Untuk Makan Kanyang Banda Lu Paru Baru Paru Segik Konya Ya Iyo Makan Suka Dicumpu Sado Nyo Tapi Ba Paru Kama Paru Itu Kama Kalu Hanya Nggak Bisa Membocor Itu Angkeran Tetap Aja Diolah Oleh Usus Dulu Banyak Pemisah Lita Sebenarnya Nggak Lita Tapi Menjadi Banyak Makan Suka Dimakan Sado Nyo Sahab Agu Itu Di Atas Sendematan Siak Tiga Ramai Orang Sepertinya Ada Yang Dikerjakan Ini Apa Sampai Coklat Coklat Agak Ketutuan Kita Bikin Renang Lalu Kita Giling Halus Sampai Keluar Minyaknya Masing-masing Kabupaten Menampilkan Kulinernya Kemudian Dinilai Sepertinya Begitu Saya Nggak Lihat Judul Acaranya Ini Apa Dimana Ditulis Besa Wisata Minah Pameran Kuliner Halus Terpinsir Nah Itu Dia Yang Meloncak Tadi Pemisa Ampun Tapi Saya Nggak Bisa Mengkamerah Kalau Dari Situ Saya Suruh Kode Supaya Dia Pindah Pemirsa Jadi Saya Enak Mengamerah Mudah Aman Ya Aman Mudah-mudahan Pemirsa Takutnya Jatuh Takutnya Jatuh Jatuhkan Diri Ya Tapi Kalau Dari Risiko Kamu Mengkamerahkan Inilah Biasu Nggak Bapuk Ya Inilah Biasu Juga Mudah-mudahan Aman Itu Yenya Bermisah Nampak Di Bermisah Nampak Di Bermisah Ya Allah Ya Tuhan 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 Itu Bermisah Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan gak apa-apa ya Allah Gak apa-apa ya Allah Tapi dia udah biasa dari kecil katanya Ya Dari kecil dia biasanya katanya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Bismillahirrahmanirrahim ya Allah Allahu Akbar Aman Bapak Insya Aman Aman Terima kasih Dari hari ini Sekitar Dari 2, 3, 4 Sekitar 4 kali ya Ya udah Ya benar-benar sehat terus ya Terima kasih ya Ini saya utupkan apa-apa kan Mudah-mudahan viral Oke pemirsa itulah dia Si Doni Mudah-mudahan Ada rezeki yang halal Untuk anak-anaknya Mudah-mudahan ada rezeki yang halal Untuk anak-anaknya Untuk Istrinya Atau keluarganya Sekian leputan kita Dari Cagar Budaya Terminal Lama Cagar Budaya Terminal Lama Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!